Hai semua, aku Taza. Di video kali ini aku mau nge-review lip serum dari The Raines. Nah, yang kali ini aku mau review adalah lip serum dari The Raines. Jadi, ini adalah lip care dari brand lokal dan ini udah berbepom dengan harga yang affordable. Dan aku udah pake sekitar 4-5 harian gitu dan aku mau kasih liat ke kalian gimana sih reviewnya di bibir aku. Dan aku bakalan kasih tau juga gimana sih cara pakenya dan ingredients-nya apa aja. Dan aku juga bakalan kasih liat ke kalian gimana sih before, after, setelah aku pake si lip care ini. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih liat ke kalian untuk packaging dan mereka. Jadi, untuk packaging-nya dia itu kayak gini. Jadi, di sini itu ada brand-nya dan di bagian sini adalah mereka nyantumin apa aja sih manfaatnya. Jadi, itu manfaatnya dia buat ngelembapin bibir dan dia itu bisa ngebikin bibir jadi lebih pink gitu. Dan di bagian sini mereka itu udah cantumin ingredients-nya. Jadi, untuk ingredients-nya ini itu adalah lip care atau lip serum yang menggunakan argan oil dan juga jojoba oil. Dan ini tuh bisa ngebikin bibir tuh jadi kayak lebih lembab. Jadi, buat kalian yang punya bibir pecah-pecah, katanya dia ini bisa ngebikin bibir kita tuh kayak lebih sehat gitu loh. Dan mereka itu juga udah cantumin tuh di sini itu ada barcode-nya, terus ada expired date-nya. Dan untuk nomor Bepom-nya mereka itu di sini nyantuminnya. Ini memang kecil banget sih, tapi nanti aku bakalan coba aja tulis di sini untuk nomor Bepom-nya. Dan mereka ini udah nyantumin di mana sih mereka itu dibuat. Jadi, mereka itu dibuat di Blitar di Tulung Agung Indonesia. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih liat ke kalian. Aku bakalan pakai dan aku bakalan hapus dulu untuk lip... Ini aku udah pake lip tint tadi, aku bakalan hapus dulu. Baru aku bakalan kasih liat ke kalian gimana sih cara pakainya dan juga hasilnya di bibir aku. Nah, ini dia. Aku udah hapus tadi lip tint aku. Dan kalian bisa lihat bibir aku tuh aslinya kayak gini. Dan menurut aku ini kering banget. Dan kayak apa ya? Kayak pecah-pecah gitu karena aku tuh sering banget pake lip tint atau pake lip matte gitu. Jadi, bibir aku jadi jauh banget lebih kering. Dan selanjutnya aku bakalan kasih liat ke kalian gimana cara pakainya. Sebenernya, menurut aku ini apa ya? Ini tuh pake dikit aja, kalian bisa lihat. Ini tuh bentuknya pipet. Jadi, biasanya aku bakalan bener-bener bikin dia abis gitu. Jadi, tinggal setetes aja kayak gini. Dan ini tuh warnanya kayak pink gitu. Dan terus aku tetesin deh ke bibirku. Nah, kayak gitu. Terus kita bisa langsung aja apply. Tuh. Setelah dia apply itu menurut aku dia langsung banget ngebikin bibir jadi pink. Dan ini meskipun dia mengandung argan oil dan juga aja coba oil. Tapi menurut aku dia apa ya? Nggak kerasa kayak oil banget. Dan ini tuh menurut aku lebih kerasa kayak apa ya? Lebih keringan gitu sama sekali. Nggak kayak kita pake balm. Dan bener-bener enak dan nyaman banget sih aku pakenya. Tuh. Dan menurut aku ini hasilnya langsung banget bikin bibir aku pink. Dan biasanya aku pake itu setiap hari, pagi, dan malam. Jadi, sebelum aku tidur. Dan juga sebelum aku pake lipstick, aku bakalan pake ini. Dan selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih kalian tau gimana sih kesimpulannya dari si The Reynos Lip Serum ini. Nah, tadi kalian udah bisa lihat gimana sih cara pakenya dan gimana hasilnya di bibir aku. Nah, ini dia hasilnya. Dan menurut aku ini bener-bener bikin bibir jadi moist banget. Dan biasanya untuk sehari-hari itu aku pake sebelum aku pake lip matte. Dan kalian bisa lihat, ini kalau dipake lip matte, itu kayak langsung banget dia bikin bibir itu jadi kayak apa ya? Cantik banget gitu loh. Jadi, bibirku tuh nggak kering padahal aku suka banget pake lip matte. Jadi, biasanya ini wajib banget aku pake sebelum pake lip matte. Jadi, dia bikin apa ya bibir. Jadi, enak gitu loh. Dan bener-bener enteng banget dipakainya. Dia itu nggak nge-crack juga. Dan yang aku suka juga, dia itu bener-bener apa ya? Kalau misalkan aku pake tidur. Sebelum aku tidur, aku pake itu bangun-bangun bibir aku jadi lebih pink. Dan dia bikin bibir aku bener-bener lembab banget. Cuman, yang menurut aku, aku kurang suka. Dia itu bentuknya pipet kayak gini. Kalian bisa lihat. Tuh, jadi dia rawan banget buat tumpah. Jadi, kalau misalkan kita tutupnya itu kurang kenceng. Dia bakalan kayak melebar kemana-mana. Dan waktu netesin tuh juga agak, gimana ya? Agak ribet juga. Jadi, kayak pas kita netesin, dia bakalan turun-turun gitu loh. Sampai ke bawah-bawah. Jadi, menurut aku sih kurang higienis gitu. Kalau pake yang bentuk pipet gini. Dan aku harap banget si The Rines ini bakalan ngeluarin produk lip serum kayak gini. Tapi dengan packaging yang berbeda. Jadi, kayak, kayak pake lip gloss gitu loh. Karena kan biasanya buat lip serum itu pake lip gloss. Jadi, menurut aku kalau dia bentuknya kayak lip gloss gitu. Bakalan jadi lebih higienis dan lebih bagus gitu loh nantinya. Dan menurut aku sih aku suka banget sama hasilnya. Dan menurut kalian gimana? Kalau kalian pernah pake atau punya komentar dan rekomendasi aku review. Apalagi setelah ini. Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan like video ini. Dan segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax